Kita beralih ke informasi kriminal. Saudara seorang pria asal Kulon Progo diringkus aparat kepolisian setelah melarikan motor yang ia rental atau sewa. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 372 atau 378 KUHP mengenai penggelapan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. J.P. pria 23 tahun asal Kapanemun Wates Kulon Progo diamankan aparat kepolisian sektor Wates karena disangkan melarikan dan menggadaikan motor rental. Awalnya tersangka menyewa motor metik dari korban bernama ILF asal Gerimulyo pada 25 Oktober 2023 silam. Namun setelah jatuh tempo, pelaku diketahui tak bisa dihubungi dan justru menghilang. Petugas polisi polsekwates yang mendapat laporan korban langsung melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus pelaku di Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelusuran, motor korban telah digadaikan pelaku sebesar 7 juta rupiah yang digunakan pelaku untuk menebus motor miliknya sendiri yang sebelumnya juga sedang digadaikan. Polsen Katas dari laporan yang disampaikan kepada oleh pihak lapor. Ini melakukan upaya penyelidikan dan pada tanggal, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 24 ini kami dari unit restrip polsen katas. Ini berhasil mengendus keberadaan pihak terlapor ini di Banyimas. Kemudian kami melakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan dan kerjasama dengan Polsek Aji Barang, Banyimas, dan kami telah menangkap tergugam tersangka ini. Dari penangkapan diri, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, satu unit motor metik beserta surat-surat kendaraan akibat perbuatannya pelaku di jerat pasal 372 atau 378 KUHP mengenai penggelapan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara.